Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak ke materi yang kedua, yaitu pengertian kewirausahaan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, silahkan Anda melihat tulisan di cover dari slide MBBT yang saya sampaikan. Yaitu disitu tertulis, bergayalah sesuai dengan isi dompetmu. Ini sangat menarik sekali dan saya minta untuk Anda silahkan komen dari pernyataan ini. Apapun komennya silahkan disampaikan, nanti Anda silahkan login pada kelasnya masing-masing. Dan akan saya buka assignment untuk komen Anda masing-masing, tidak usah panjang-panjang. Ya minimal 10 kata, silahkan Anda prosesnya dan apa sih yang dimaksud dengan bergayalah sesuai dengan isi dompetmu. Baik ya, ini adalah materi yang ketiga, yaitu pengertian kewirausahaan. Kalau kita melihat bagian slide yang kedua ini, adalah ada gambar tangan yang diatasnya ini ada gambar tanaman yang ada akarnya. Di sini tertulis bahwa seorang wirausahaan adalah seorang yang bekerja menumbuhkan benih usaha, menjadi pohon usaha yang besar. Jadi seorang wirausahaan tidak gampang, cepat puas, dia tidak hanya sekedar menumbuhkan utah tumbuh lalu ditinggal tidak. Tapi dia akan pelihara pohon itu sampai dia menjadi besar dan dia akan menghasilkan dan bisa menjadi bibit kembali untuk bisa dikembang. Biarkan oleh orang lain dan semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Ini adalah seorang wirausahaan. Nah, suksesful people are always looking for opportunities to help others, and suksesful people are asking what's in it for me. Ayo, siapa yang bisa mengertikan ini? Nah, saya akan membantu. Orang-orang yang sukses adalah orang yang selalu mencari-cari kesempatan untuk membantu orang lain. Sedangkan orang-orang yang tidak sukses, dia selalu bertanya, untuk apa saya membantu orang lain? Apa yang saya dapatkan ketika saya membantu orang lain? Nah, inilah perbedaan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang tidak sukses. Di manakah posisi Anda berada? Anda menjadi orang yang sukses atau Anda menjadi orang yang tidak sukses? Terserah Anda. Nah, apa sekarang yang Anda pikirkan? Apakah Anda sanggup untuk mentransformasi diri sebagai wirausahawan? Saya pada awal kuliah sudah menyampaikan, saya akan mengubah mindset yang ada di benak Anda semua, para mahasiswa yang selama ini bercita-cita sebagai karyawan, yang selama ini bercita-cita sebagai pekerja. Nah, sekarang ini mari Anda bisa mentransformasi tidak menjadi pekerja atau sebagai karyawan, tapi menjadi wirausahawan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika ingin kaya, maka jadilah wirausaha. Menurut tim kewirausahaan, tahun 2010 ada tiga ciri wirausaha, yaitu yang pertama adalah membangun usahanya untuk tumbuh, lalu bersahabat dengan ketidakpastian, menjalankan usaha yang sesungguhnya bukan spekulatif. Ini adalah tiga ciri pewirausaha. Seandainya Anda bertemu dengan seseorang, lalu ketika syarat ini ada di dalam ciri pewirausaha, yaitu insya Allah maka dia akan menjadi pewirausaha. Tapi, jika hanya ada satu atau dua, atau bahkan tidak sama sekali, mungkin susah untuk masuk menjadi kelompok tiga ciri pewirausaha. Tiga prinsip itu, tiga ciri itu yang saya rambilkan sebelumnya, itu bukan menghasilkan kekayaan, tapi membantu untuk menemukan kekayaan. Anda akan dibantu bagaimana cara-caranya untuk menemukan kekayaan. Pada slide yang sebelumnya, Anda sudah akan menjelaskan bahwa jika Anda ingin bisa mencukupi kebutuhan setiap hari, maka cukup dengan melakukan kuliah ini saja. Tapi jika Anda ingin menjadi kaya, maka Anda harus belajar sendiri jauh lebih keras daripada Anda belajar di kampus. Contoh, pewirausaha pemula. Ini ada beberapa mahasiswa di sini yang saya angkat. Yang pertama adalah Bayu Desmaji. Ini dari Fisip dan ilmu pemerintahan Universitas Dr. Mustafo. Dia hobi sekali makan dimsum. Ayo, siapa yang belum pernah makan dimsum, silakan Anda mencoba dulu dimsum itu bagaimana. Murah, satu bagi, hanya 12 ribu sekarang. Anda bisa makan, 12 ribu itu cukup mengenyangkan, 12 ribu itu. Pada tahun 2008, Bayu Desmaji ini berbekal 300 ribu dan resep hari ibunya, dia memulai usahanya, per hari dia bisa memproduksi 25 porsi, dia ikut pasar di Al-Lasar, lalu dia alhamdulillah cari lokasi yang bagus dan berlaku. Lalu pada tahun 2010, dia akhirnya mempunyai gerobak sendiri dan mangkal di Al-Lasar. Alhamdulillah, tahun 2011, dia sudah bisa memproduksi 500 porsi sehari, sehingga perbulan omsetnya adalah 120 juta. Lalu contoh yang kedua adalah Yonara dan Siva, itu keperawatan Universitas Indonesia. Dia sangat suka dengan boneka. Dia ingin membuat boneka untuk anatomi. Dia membuat boneka anatomi 100 buah perbulan. Dia tidak membuat sendiri boneka anatomi itu, karena dia tidak punya keterampilan dan pemampuan untuk bikin itu. Tapi mereka bekerja sama dengan membuat boneka, dan alhamdulillah semakin berkembang, lalu dia bisa memproduksi 500 buah boneka perbulan. Ini angka yang luar biasa. Fungsi perusaha dalam kemajuan perekonomian masyarakat, kalau kita ini mengetahui bahwa di Indonesia ini masih kekurangan perusahaan, syarat negara supaya maju harus mempunyai 5% dari total penduduknya yang melakukan perusahaan. Nah, Anda masih terbuka lebar kesempatan untuk menjadi pahu perusahaan, karena perusahaan adalah penggerak perekonomian masyarakat. Nah, fungsi perusahaan dalam kemajuan bangsa, yang pertama, perusahaan akan menghasilkan nilai tambah, dan yang kedua, pahu perusahaan mewujudkan keinginan banyak orang untuk maju, dan yang ketiga, pahu perusahaan merupakan motor penggerak kemajuan bangsa. Ini adalah hal-hal yang penting, bagaimana kita bisa menghasilkan nilai tambah yang kita miliki, kita olah lagi sehingga muncul nilai tambah yang baru, lalu kita bisa mewujudkan keinginan banyak orang, agar mereka semakin maju, dan insya Allah pahu perusahaan adalah motor menggerak untuk Indonesia ini semakin maju. Demikian pada bagian yang pertama dari pengertian wira usaha, akan saya lanjutkan lagi pada bagian yang kedua. Terima kasih. Selamat menikmati.